Pertempuran yang akan datang mungkin akan menjadi yang paling seru diantara para keajaiban suku suci di masa lalu, bukan? Manusia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan suku naga. Jika manusia menang, suku naga akan kehilangan tempat di empat besar. Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Banyak kultifator pencarian daum renung dalam hati mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Sebelumnya, mereka meremehkan manusia, mengira Ningki dan yang lainnya adalah orang kaya baru. Namun kini, mereka diam-diam mendukung manusia, berharap mereka bisa menang. Tiga suku suci telah memerintah lebih dari seratus suku selama bertahun-tahun. Suku manakah yang belum dikalahkan oleh suku naga? Mereka semua berharap melihat suku naga mempermalukan diri mereka sendiri hari ini. Kecuali beberapa. Raja Naga Ao Feng menyapukan pandangan dinginnya ke wajah para penggarap pencarian daum. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan tiga ras naga favorit surga dan menepuk ringan keduanya. Kedua ras naga favorit surga terkejut sesaat sebelum kegembiraan memenuhi wajah mereka. Apa ini? Memberikan kekuatan. Petik dua. Tidak. Aura kedua jenius suku naga berbeda dari sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang memasuki tubuh mereka. Hubungkan harta spiritual. Itu pasti. Raja Naga Ao Feng telah melanggar aturan dengan memberi mereka harta spiritual bawaan, tapi tidak ada jejaknya. Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Salah satu jenius suku naga tidak ditepuk keningnya oleh Raja Naga Ao Feng. Ini berarti para jenius suku naga memiliki harta spiritual bawaan. Sekarang ketiga jenius suku naga memiliki tiga harta spiritual bawaan, bahkan jika manusia memiliki boneka Daokue Raiying awal, masih akan sulit untuk menang. Saat Long Baicuan melihat ini, dia tersenyum pada Bing Wu dan Long Haitu. Kau memenangkan taruhan ini, ingatlah untuk meminjamkan pispot milik Raja Binatang Buas besar kepada orang tua ini. Penatua Baicuan terlalu sopan, tentu saja. Keduanya mencibir dan mentransmisikan. Mereka secara alami tahu bahwa Raja Naga Ao Feng telah melakukan sesuatu. Dewa Pilar Bulan Purnama sedikit mengernyit dan menatap Raja Naga Angin Bangga, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Golden Wu Zige mengingatkan Pendeta Lengsian, namun ketika dia melihat ekspresi bingung Pendeta Lengsian, dia terdiam. Dia bahkan tidak menyadari tindakan kecil Prodwin Dragon King. Raja hutan belantara yang agung, Raja Naga Ao Feng telah melakukan sesuatu. Pihakmu, harus berhati-hati. Jin Wu Zige hanya bisa mengirimkan suaranya ke Ningki. Nona Zige, jangan khawatir. Jika aku berani membela ras banteng langit dan ras raksasa embun beku, aku akan pastikan mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Hari ini, saya akan memastikan bahwa ras naga bahkan tidak bisa masuk empat besar. Petik 2. Ningki menjawab sambil tersenyum. Jin Wu Zige sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan heran. Dia tidak tahu dari mana Ningki mendapatkan kepercayaan dirinya. Pada saat ini, semua orang melihat Ningki perlahan berjalan menuju Jiang Buksu dan dengan lembut menepuk keningnya. Gerakan ini jelas merupakan salinan dari tindakan Prodwin Dragon King sebelumnya. Apakah anak ini juga memiliki Chonate Numino Stressor? Setiap orang memiliki pemikiran aneh di benak mereka. Bahkan jika Ningki baru saja memperoleh Astral Ki Thunderbolt, dia tidak akan mengizinkan murid-muridnya menggunakannya hari ini. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan yang mencolok. Jiang Buksu tertegun sejenak sebelum matanya menunjukkan sedikit ekstasi. Sengaja membuat bingung. Long Baicuan dengan dingin mendengus. Bing Wu dan Long Hai itu sedikit gugup saat melihat ini. Tapi setelah mereka mendengar dengusan dingin Long Baicuan, mereka segera menjadi tenang dan menatap Ningki dengan ejekan di mata mereka. Apakah menurutmu kamu juga Raja Naga Angin yang bangga? Seorang dewa abadi seharusnya tidak keluar dan pamer. Petik 2. Long Hai itu tersenyum tipis. Sebentar lagi, kamu akan menjadi pispot dan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Aku hampir bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutmu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pendeta Leng Sian tidak bisa menahan tawa. Keajaiban Kaisar Rilem dari ras iblis juga terkekeh saat melihat ini. Mereka tahu bahwa hubungan antara ras mereka dan ras manusia menjadi tidak biasa. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengus pada umat manusia, cara mereka memandang umat manusia agak lembut. Puff, gelombang. Anak ini membuatku marah. Long Hai itu sangat marah hingga pembuluh darahnya hampir pecah. Matanya merah saat dia menatap Ningki. Kedua tanduk banteng di kepalanya memerah karena panas. Baiklah, mari kita mulai pertarungannya. Raja Naga Angin bangga berkata dengan acuh tak acuh. Salah satu bawahan Kaisar Rilem Dragon Rache masuk ke arena dan menatap Jiang Buksu dengan mata cerah. Lanjutkan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Raja Hutan Belantara yang agung. Jiang Buksu menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berjalan ke arena. Pihak lain sepertinya sudah siap dan takut Jiang Buksu akan segera melepaskan boneka Daokue Raiying Rilem tahap awal untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ketika Jiang Buksu memasuki arena, dia segera mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan lonceng emas raksasa terbang keluar dari mulutnya. Itu berputar di atas kepalanya dan aura di arena langsung berubah. Aura yang dipancarkan oleh lonceng raksasa itu bahkan lebih kuat dari bola petir astralki. Hubungkan harta karun spiritual. Lihatlah nilainya, itu cukup untuk menghancurkan tahap awal alam pencarian Dao biasa. Petik 2 Jika aku mengendalikannya, aku bahkan bisa melawan tahap akhir alam pencarian Dao. Fondasi Rasnaga benar-benar tidak ada bandingannya dengan fondasi kita. Petik 2 Tahap peralihan alam pencarian Dao bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandangi bel raksasa itu dengan tatapan membara dan tidak sabar untuk mengambilnya untuk digunakan sendiri. Raja hutan belantara yang agung, aku menunggu untuk menggunakan kepalamu sebagai pispot. Long Hai Tu tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti camilan tengah malam, seram dan dingin. Bing Wu lebih pendiam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis saat dia melihat ke arah ningki. Saat ini, sesosok tiba-tiba turun dari langit. Itu adalah jenderal keajaiban perkasa yang tingginya ratusan kaki. Dia memegang palu dengan kedua tangannya dan melambaikannya dengan liar, membombardir bel raksasa itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangan mendadak tersebut menyebabkan aura lonceng raksasa menjadi tidak stabil. Wajah keajaiban ras naga yang mengendalikan lonceng raksasa menjadi pucat. Ini karena serangan jenderal keajaiban perkasa, dia kehilangan sejumlah besar energi setiap detiknya. Apa ini? Semua orang menatap jenderal keajaiban perkasa dengan kaget. Aura jenderal keajaiban perkasa bahkan lebih kuat dari lonceng raksasa itu. Jika dia terus menyerang seperti ini, keajaiban ras naga pasti akan kelelahan dan dikalahkan. Oh tidak. Ekspresi bangga raja naga angin berubah drastis. Saat dia hendak berbicara, jenderal keajaiban perkasa telah menghancurkan pertahanan lonceng raksasa itu dengan sebuah pukulan. Dia meraih bel raksasa di tangannya dan menginjak keajaiban ras naga yang tak berdaya. Sebenarnya, dengan kualitas lonceng raksasa tersebut, jika itu adalah kultifator alam pencarian dao tahap awal yang mengendalikannya, jenderal keajaiban perkasa paling banyak akan mampu bertarung hingga hasil imbang. Jika itu adalah kultifator dao seking rilem tingkat menengah, bahkan jenderal keajaiban perkasa pun akan dikalahkan. Sangat disayangkan bahwa orang yang mengendalikannya hanyalah seorang kultifator ras naga alam kaisar. Of. Dalam sekejap mata, keajaiban ras naga telah menjadi tumpukan bubur di bawah kaki jenderal keajaiban perkasa. Bahkan jiwanya pun tak luput. Jenderal keajaiban perkasa berbalik dan berjalan ke arah Ningki. Dia menyerahkan bel raksasa itu kepada Ningki. Ningki melihatnya dan segera menyimpannya di tas spasialnya. Kaisar Bel Timur. 3232. Tidak peduli apa, lonceng kaisar timur adalah milikku sekarang karena sudah ada di tanganku. Setidaknya itu adalah harta spiritual bawaan kelas 3, sebanding dengan labu pembunuh abadi, atau bahkan sedikit lebih baik. Raja Naga Angin yang bangga mungkin tidak tahu ini, itulah sebabnya dia memberikannya kepada muridnya. Ningki berpikir dalam hati. Dia kemudian tersenyum dan menangkupkan tinjunya pada Proudwin Dragon King. Raja Naga Angin yang bangga, terima kasih telah mengizinkanku menang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Dari kemunculan lonceng kaisar timur hingga fakta bahwa lonceng kaisar timur direbut, kejeniusan suku naga diinjak-injak hingga mati, dan akhirnya lonceng kaisar timur jatuh ke tangan Ningki. Keseluruhan prosesnya terlalu singkat, begitu singkat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Long Hai Tu memucat. Emosinya naik turun berkali-kali hari ini. Sekarang, bahkan keajaiban ras naga yang memiliki harta spiritual bawaan telah dikalahkan. Bukankah itu berarti dia kalah taruhan lagi? Ini juga boneka. Jian Suanji dan yang lainnya memandang jenderal keajaiban perkasa dengan kaget. Kekuatan jenderal keajaiban perkasa sebanding dengan kultifator Daokue Raiying Rilem tingkat menengah. Boneka Daokue Raiying Rilem tingkat menengah muncul di alam mistik Dewa Luo. Akankah ada Daokue Raiying Rilem tahap akhir di masa depan? Atau bahkan alam pertanyaan Daokuesempurnaan yang luar biasa? Dalang sangat kuat. Mungkinkah umat manusia adalah salah satu ras suci di dunia ini sejak dahulu kala? Saya pikir itu hanya rumor yang disebarkan oleh umat manusia. Dari kelihatannya, mungkin ras manusia bahkan lebih kuat dari ras naga di masa kejayaan mereka. Zuo Sui Jun terkejut. Ini sudah berakhir. Mungkinkah ras naga pun tidak dapat menghentikan umat manusia saat ini? Ular S merasa ngeri. Jenderal keajaiban perkasa bersinar dengan kilau logam dan sebagian tertutup daging. Bagi ular S, itu adalah iblis yang menuai jiwa. Ekspresi Dewa Pilar Bulan Purnama berubah beberapa kali. Cara dia memandang Ningki akhirnya sedikit berubah. Pada saat ini, Ningki bukan lagi junior yang tidak penting di matanya. Dia secara samar-samar memperlakukan Ningki sebagai rekannya. Ningki telah menggunakan kartu truf ini berulang kali. Bahkan keajaiban dari ras naga. Bahkan ras bermata tiga dan ras iblis belum pernah mencapai prestasi seperti itu. Wow, bukankah ini boneka Daokuera Yingrilem tingkat menengah? Raja alam liar yang agung, aku menginginkan ini. Aku menginginkan ini. Pendeta Lengsian berkata dengan heran. Tuan Pendeta, selama bahan-bahannya ada, tidak akan ada masalah. Ningki tersenyum. Tentu saja, Raja Naga Angin yang bangga, cepat kirimkan murid berikutnya agar kita bisa mengakhiri turnamen keajaiban ras suci ini secepatnya. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Pendeta Lengsian berteriak pada Raja Naga Angin bangga. Wajah bangga Raja Naga Angin sama gelapnya dengan tinta. Setelah mendengar kata-kata Pendeta Lengsian, dia hampir batuk seteguk darah. Jika pihak lain memiliki boneka seperti itu, apakah mereka akan mengirim murid berikutnya ke kematiannya? Dan beri dia conate Numinous Tresser juga. Tidak peduli seberapa kaya dan sombongnya Klan Naga, tidak sampai sejauh ini. Terlebih lagi, lonceng raksasa itu awalnya adalah miliknya. Dia untuk sementara meminjamkannya kepada murid-muridnya. Dia tidak pernah mengira Klan Manusia akan merebutnya dan jatuh ke tangan Ningki. Kehilangan ini cukup membuat Klan Naga yang rakus merasa sakit hati selama 10 juta tahun. Setelah melihat lebih dalam pada Ningki dan Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa, Raja Naga Angin Bangga membuat keputusan yang belum pernah dibuat oleh suku Naga sebelumnya. Perlombaan Naga mengaku kalah. Raja Naga Angin Bangga berkata dengan acuh tak acuh. Kaca! Hati Bingwu dan Longhaitus akan hancur. Jika Ras Naga mengaku kalah, bukankah Klan Manusia setidaknya berada di posisi keempat? Bukankah itu berarti mereka kalah taruhan? Kenapa mereka mengaku kalah begitu saja? Ningki mengeluh dalam hatinya. Perlombaan Naga jelas memiliki dua harta karun Conate Numinous lagi. Bahkan jika dia tidak menggunakannya sendiri, dia bisa menjualnya ke sistem seharga 2,5 miliar masing-masing. Ningki tidak keberatan memiliki terlalu banyak poin prestasi. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 20 miliar poin prestasi sekarang dan hanya bisa menukarnya dengan 4 ramuan istana abadi. Dua harta karun Numinous terhubung setara dengan 1 ramuan istana abadi. Sekarang dia punya 10, Ningki ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mendobrak gerbang penindasan penjara. Apa yang akan dia lihat setelah memecahkannya? Perlombaan Naga sebenarnya mengaku kalah. Setelah bertahun-tahun, aku khawatir hanya Klan Manusia yang bisa memaksa Ras Naga untuk mengakui kekalahan. Raja Hutan Belantara Agung ini bukanlah karakter yang sederhana. Tidak heran suku Banteng Surgawi menderita di tangannya. Mungkinkah Sagi Agung dari suku Banteng Surgawi mengetahui hal ini? Itulah sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya. The Great Wilderness King memiliki banyak boneka di bawahnya dan binatang spiritual tingkat Daokue Raiying Realm itu. Suku Banteng Surgawi sama sekali bukan tandingannya. Aku khawatir Long Ha itu tidak akan bisa menjaga pikirannya hari ini. Berbagai ras asing bertanya dengan ekspresi berbeda. Kami menang. Klan manusia kita setidaknya berada di empat besar. Tidak, kita bahkan mungkin mendapat tempat pertama dalam kontes keajaiban ras suci hari ini. Hahaha. Jiang Buksu dan para jenius lainnya sangat gembira. Hanya Wang Chow yang sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi kasihan muncul di matanya. Fondasi klan manusia terlalu dangkal. Mereka telah menyinggung perlombaan naga hari ini. Jika mereka memenangkan tempat pertama dalam kontes keajaiban ras suci, mereka akan menyinggung ras bermata tiga dan ras iblis. Kemudian, klan manusia mungkin akan terdorong ke sisi berlawanan dari semua ras lainnya. Kalau begitu, kali ini aku berada di empat besar, kan? Aku sudah memenangkan taruhannya. Klan manusia kami tidak akan berpartisipasi dalam kontes berikut. Ningki tersenyum tipis. Dewa pilar bulan Purnama sedikit terkejut. Bin Hamin dan kultifator Daoku Eraying Rilem tingkat lanjut lainnya juga tercengang. Mereka memandang Ningki dengan heran. Mengapa mereka tidak berpartisipasi? Mengingat kekuatan klan manusia saat ini, mendapatkan tempat pertama adalah hal yang mudah. Bahkan ras bermata tiga harus menyerah jika mereka bertemu dengan klan manusia. Bagaimana mereka bisa kehilangan tempat pertama dalam kontes keajaiban ras suci begitu saja. Beberapa napas kemudian, semua orang sepertinya sudah memikirkan inti permasalahannya. Kesan mereka terhadap Ningki berubah drastis lagi. Kamu layak untuk diajar. Dewa pilar bulan Purnama menganggup puas. Bin Hamin dan yang lainnya memandang Ningki dengan tatapan yang lebih lembut. Para jenius dari suku Swatsage menghela nafas lega. Mereka tidak akan bertemu dengan klan manusia lagi. Sekarang klan manusia telah mengalahkan klan naga dan tidak akan berpartisipasi dalam kontes berikutnya. Tempat ketiga pasti akan dipilih dari ras langit titan, ras nua, ras pedang sage, dan ras laba-laba manusia. Tidak peduli siapa yang mendapat tempat ketiga, mereka akan berhutang budi pada Ningki. Betapa kalkulatifnya. Jika itu aku, aku tidak akan rela melepaskan gelar itu. Anak ini tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia pasti akan terbang ke langit di masa depan. Raja Naga Angin yang bangga memandang Ningki dengan dingin. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia mengirimkan transmisi suara. Raja hutan belantara yang hebat, harta karun yang terhubung itu. Ini milikku. Ningki memandang Raja Naga Angin bangga dengan senyum cerah. Raja Naga Angin bangga menjadi marah dan segera menutup mulutnya. Tempat keempatku sudah ditentukan, kan? Kalau begitu, Long Hai Tu, yang mulia Frost Surgawi, taruhanmu bisa terpenuhi. 3233 Taruhan ini hanya lelucon. Mengapa dianggap serius? Raja Naga Angin bangga tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bing Wu dan Long Hai Tu menghela nafas lega. Dengan kata-kata Pro Twin Dragon King, mereka mungkin bisa lolos dari taruhan ini. Lelucon Jiang Buksu dan keajaiban lain dari ras manusia sangat marah. Itu adalah taruhan yang adil dan jujur. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Ningki jika dia kalah kali ini. Tindakan klan Naga yang memihak mereka berdua terlalu jelas. Benar, Tuan Raja Naga benar. Taruhan ini seperti lelucon. Raja hutan belantara agung, mengapa menganggapnya begitu serius? Jika Anda bersikeras untuk menjadi begitu agresif, saya khawatir itu tidak masuk akal. Long Bai Chuan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Dewa Pilar Bulan Purnama tiba-tiba berkata, karena kita telah membuat taruhan, kita para kultifator harus mematuhinya. Memalukan jika kita menarik kembali kata-kata kita. Mata semua orang berkedip karena takjub. Mengapa Ras Bermata Tiga berbicara mewakili umat manusia? Namun beberapa saat kemudian, mereka semua sadar. Ningki yang menyerah pada posisi pertama mungkin akan menjadi posisi pertama bagi Ras Bermata Tiga. Dewa Pilar Bulan Purnama kemungkinan besar membalas Budi. Pendeta Lengsian tidak lagi bingung. Ia menganggup dan berkata, taruhan tetaplah taruhan. Kita harus mematuhinya. Jika tidak, generasi muda akan berpikir bahwa kita, para kultifator pencari dao, tidak dapat dipercaya. Karena para penggarap pencarian dao dari kedua ras telah berbicara, banyak orang lain yang ikut serta. Namun, sebagian besar ras asing tidak ingin menyinggung ras naga dan memilih untuk tetap diam. Saat kalian berdua bertaruh, ekspresi kalian tidak terlihat seperti lelucon. Jian Suanji berkata dengan tenang. Ia, menurutku lebih baik kalian berdua mematuhi taruhannya. Jangan sampai itu mempengaruhi reputasi balapan di belakangmu. Zuo Sue Jun berkata sambil tersenyum. Perlombaan pedang suci bersahabat dengan perlombaan banteng surgawi. Oleh karena itu, Long Ha itu memandang Jian Suanji dengan tidak percaya. Jian Suanji tidak merasa bersalah sama sekali. Semua orang tahu bahwa Jian Suanji tidak berpihak pada umat manusia. Itu hanya kepribadiannya. Dia tidak tahan jika orang mengingkari janjinya. Raja Naga Angin Bangga melirik Dewa Pilar Bulan Purnama dan berkata, Dewa Pilar Bulan Purnama, seseorang harus memaafkan bila memungkinkan. Ras tiga matamu seharusnya memahami hal ini, bukan. Karena umat manusia sudah berada di peringkat keempat, hal ini dianggap sebagai penjelasan. Mengapa Anda masih harus memaksa yang mulia Frost dan Long Ha itu? Bagaimanapun. Keduanya pernah menjadi teman lamaku, bukan? Memang benar kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi lupakan saja teman lama. Dewa Pilar Bulan Purnama tersenyum dengan jijik, tiga klan suci menginginkan keadilan. Apakah Raja Naga Angin Bangga lupa? Karena mereka telah bertaruh sebelumnya, mereka pasti akan mematuhinya. Jika keduanya tidak mau, saya tidak akan takut akan masalah dan secara pribadi akan mengambil alih kepala mereka. Ayo selesaikan taruhan ini. Saat Binggu dan Long Ha itu mendengar ini, hati mereka menjadi putus asa. Seberapa mengerikankah Dewa Pilar Bulan Purnama? Bahkan jika Bin Hamin, Lei Yuns, dan Dewi Yan Zen bergabung, mereka bukanlah lawannya. Dahulu kala, Dewa Pilar Bulan Purnama telah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kebanggaan surga dari ras suci untuk ras bermata tiga. Saat itu, Bin Hamin dan yang lainnya bahkan belum lahir. Ini adalah seorang kultifator Daokuera Ying tahap akhir yang veteran dan sangat kuat. Dia kemungkinan besar akan mengambil alih perlombaan tiga mata di masa depan. Jika Dewa Pilar Bulan Purnama secara pribadi mengambil tindakan, maka Naga Bertanduk Es dan Long Ha itu pasti sudah mati. Dewa Pilar Bulan Purnama, Apakah kamu tidak akan memberiku wajah kecil ini? Ekspresi bangga Raja Naga Angin sedikit berubah saat dia mengirimkan suaranya. Bukannya aku tidak mau memberimu muka, tapi ketiga klan suci harus memberi contoh dan mengutamakan keadilan. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Jika kamu menunjukkan pilih kasih hari ini, aku takut Ras Naga akan berada dalam bahaya di masa depan. Dewa Pilar Bulan Purnama melirik Raja Naga Angin Bangga. Hah! Ekspresi bangga Raja Naga Angin berubah beberapa kali. Akhirnya, dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Naga bertanduk es berlutut di tanah dan memohon pada Raja Naga Angin Bangga berharap dia akan berdiri dan melindunginya apapun konsekuensinya. Saat ini, hanya Raja Naga Angin Bangga yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Long Hai itu tidak yakin seolah dia sedang menghitung sesuatu. Lupakan saja, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pispotku. Terlalu bau. Ningki tersenyum. Naga bertanduk es sangat gembira, terima kasih, Raja Hutan Belantara yang agung. Bunuh saja mereka. Ningki berkata dengan jelas. Kilin api, yang tergeletak di tanah, tiba-tiba membuka mulutnya dan menghela nafas. Api yang mengerikan langsung mendarat di tubuh Naga bertanduk es. Keberadaan Daokue Raiying Rilem tahap pertengahan menjadi abu oleh serangan ini dalam waktu kurang dari beberapa saat. Ini. Semua orang memandang Fire Kilin dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Bin Hamin dan kelompok keberadaan Daokue Raiying Rilem tahap akhir saling memandang dengan kaget. Saat Kilin api menyerang, semua orang menyadari bahwa kekuatannya mungkin sebanding dengan pendeta Lengsian dan eksistensi Daokue Raiying Rilem tahap akhir lainnya dari tiga klan suci. Ini bukanlah makhluk roh Daokue Raiying Rilem tahap akhir biasa. Itu sebanding dengan klan suci. Seperti yang diharapkan dari seorang sage. Kamu benar-benar kuat. Pendeta Lengsian mula-mula tertegun, lalu dia tersenyum dan menghela nafas. Matanya sangat murni, dan dia hanya mengagumi kilin api. Jangan bunuh aku. Banteng Langit Sage Agung telah menerobos ke alam permintaan Dao yang sempurna. Ras Banteng Langitku akan segera menjadi klan suci. Jika kau membunuhku, umat manusia akan hancur. Long Ha itu tiba-tiba berteriak. Pada saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa Sage Sky Bull yang agung telah menerobos. Ketika semua orang mendengar ini, mereka pertama kali terkejut, dan sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Ketika mereka melihat ekspresi Long Ha itu dengan jelas, hati mereka tiba-tiba tenggelam, dan mereka sangat terkejut. Ekspresi Long Ha itu sepertinya tidak palsu. Sage Sky Bull yang hebat benar-benar berhasil menerobos. Dia menerobos gerbang istana terkunci dan melihat istana abadi. Ekspresi Raja Naga Angin Bangga, Dewa Pilar Bulan Purnama, dan Pendeta Leng Sian berubah. Jika apa yang dikatakan Long Ha itu benar, maka ras grit Sage Sky Bull menyembunyikan berita ini untuk menargetkan tiga klan suci. Tubuh Wang Chow bergetar, dan dia memandang Long Ha itu dengan tidak percaya. Jika grit Sage Sky Bull benar-benar berhasil menerobos, umat manusia akan menjadi yang pertama dihancurkan. Lelucon yang luar biasa, bagaimana gerbang istana terkunci bisa dibobol dengan mudah. Ras banteng langit Sage Agungmu tidak memiliki pil istana abadi. Ningki tiba-tiba tertawa. Jantung api kilin terhubung, dan ia mengeluarkan nafas lagi, membakar tubuh Long Ha itu menjadi abu, hanya menyisakan kepalanya. Bahkan dalam kematian, Long Ha itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini dan saat ini. Penyesalan dan kebencian yang terlintas di benaknya lenyap seiring dengan jiwanya. Semua orang ingin bertanya tentang hal itu, tapi Long Ha itu telah dibunuh oleh kilin api, dan ras ajaib grit Sage Sky Bull lainnya sudah lama mati. Tidak ada yang bertanya. 3.234. Beberapa hari kemudian, Turnamen Keajaiban Ras Suci berakhir. Ras Iblis dikalahkan oleh Ras Tiga Mata dan menempati posisi kedua. Perlombaan Tiga Mata memenangkan kejuaraan, tetapi tempat ketiga tidak terduga. Itu adalah Ras Pedang Sage. Ras Titan dan Ras Nuwa tidak beruntung dan kalah dari dua Ras Suci. Berita ini segera menyebar melalui saluran khusus ke seluruh dunia. Ketika berbagai ras alien mengetahui bahwa manusia telah memperoleh tempat keempat dalam pertarungan para jenius surgawi Ras Suci dan bahkan berhasil mengalahkan klan naga, mereka semua terkejut tanpa bisa dijelaskan. Mata-mata bergegas keluar, dan melalui upaya mereka, mereka akhirnya mengetahui hasil dari Ras Suci. Selama proses rincin Turnamen Prodigy, dia terkejut bahwa umat manusia sebenarnya memiliki boneka ranah Daokue Raiying tahap menengah dan awal. Tapi siapapun yang punya otak tahu bahwa boneka ini pasti dibuat oleh Ningki. Kalau tidak, mengapa manusia tidak memiliki boneka-boneka ini? Dan ketika Ningki, Ratu Alam Liar Agung dari Dinasti Kebajikan Suci, muncul, dia memiliki boneka-boneka menakutkan ini. Dinasti Kebajikan Suci Seratus pejabat berdiri di istana, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka telah menerima berita bahwa umat manusia telah mengungkapkan kecemerlangan mereka dalam pertempuran putra surga yang dibanggakan oleh Ras Suci, dan bahkan telah mengalahkan putra surga yang bangga dari klan naga dan merebut tempat keempat. Sudah berapa tahun sejak umat manusia begitu mulia? Dukai Inggris tiba-tiba berlutut dan berteriak. Para pejabat itu berlutut, sangat yakin. Jika bukan karena desakan Saint Virtue Holy Lord untuk membangun hubungan baik dengan Ningki dan menjadikannya Ratu Hutan Belantara Agung dari Dinasti Saint Virtue, manusia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen keajaiban Ras Suci, apalagi mengambil tempat keempat. Mulai hari ini dan seterusnya, manusia pasti akan masuk dalam 30 besar daftar 100 ras. Dibandingkan dengan masa lalu, ini adalah peningkatan yang luar biasa. Tidak ada ras asing lain yang berani menindas manusia. Manusia tidak perlu lagi takut dengan ras asing lainnya dan mengjilat mereka. Kalian semua, bangkitlah. Aku tidak menyangka Ratu Desolat Agung akan memberi kita kejutan yang begitu menyenangkan. Peristiwa yang mengembirakan ini harus dirayakan oleh seluruh dunia. Seseorang pergi dan beritahu delapan kerajaan lainnya, lima sekte besar, dan tiga kerajaan suci yang agung. Negeri di mana saya bermaksud mengadakan perjamuan perayaan di kerajaan kebajikan suci. Ini bukan hanya untuk memberi selamat kepada mereka yang telah menang demi umat manusia. Kita tidak hanya harus mengucapkan selamat kepada Ratu Alam Liar Yang Agung, tetapi kita juga harus menyambut Ratu Alam Liar Yang Agung. Tuan Suci Kebajikan Suci tersenyum. Aku pergi, aku pergi. Banyak orang bergegas pergi, dan dengan sangat cepat, utusan yang dikirim ke berbagai faksi telah diputuskan. Mereka yang tidak terpilih merasa sangat kecewa. Ini adalah kesempatan langka untuk pamer, dan tentu saja, mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini. Yang mulia, saya pikir kita harus mengundang beberapa ahli pencarian mendau dari ras alien lain untuk datang dan menyambut Raja Hutan Belantara Agung bersama-sama. Kita dapat mengundang mereka yang berperingkat di bawah 30 pada peringkat-peringkat. Duke of England tiba-tiba berbicara. Semua orang sedikit terkejut, dan sedikit ketidakpastian muncul di mata mereka. Umat manusia telah lemah selama bertahun-tahun. Meski kini mereka sudah meraih beberapa prestasi, namun pola pikir mereka tidak berubah. Meminta ras asing lainnya untuk bertanya. Bagaimana jika pihak lain tidak memberikan wajahnya? Tuan Suci Kebajikan Suci tersenyum. Duke Inggris benar. Saya mendengar bahwa Great Wilderness King, makhluk spiritual, telah menunjukkan kehebatannya dan sudah berada pada tahap akhir dari alam permintaan Tao. Dia memang memiliki hak untuk mengundang ras asing lainnya. Bagaimana kalau ini, dia memandang Duke Inggris dan menghela nafas. Buatlah daftar nama dan kemudian kirim orang ke ras asing itu. Sebuah undangan. Ya. Duke of England tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saat itulah semua orang bereaksi. Itu benar. Dengan kekuatan Great Wilderness King saat ini, apakah dia takut ras asing tidak akan datang? Abaikan yang lainnya, 10 ras asing yang paling dekat dengan umat manusia pasti akan menyerbu. Di masa depan, umat manusia akan menjadi pemimpin wilayah ini. Siapa yang berani tidak datang? Tatapan iri tertuju pada Duke of England. Jika dialah yang menyusun daftar tersebut, maka utusan yang akan dikirim pasti dipilih oleh Adipati Inggris. Dengan status umat manusia saat ini, utusan-utusan ini kemungkinan besar akan mendapat imbalan besar hanya dengan satu perjalanan. Dan manfaat yang ditawarkan ras asing pasti lebih dari apa yang ditawarkan umat manusia. Vaksinya akan jauh lebih kuat. Setelah kontes kebanggaan ras suci surga berakhir, Ningki membawa semua orang pergi. Namun, kali ini, dia tidak berangkat dari ras naga, melainkan dari formasi teleportasi tempat berburu ras suci. Dia mengikuti pendeta Lengsian dan yang lainnya ke ras iblis. Jika tidak, dengan kekalahan ras naga, Ningki merasa dia tidak akan bisa melangkah jauh. Dia mungkin akan diserang oleh ras naga. Faktanya, bahkan pemimpin ras naga, yang belum menunjukkan wajahnya, yang berada di alam permintaan Dao, mungkin akan menyerang. Saat mereka berjalan di tanah suci ras iblis, banyak tatapan rumit tertuju pada mereka. Ketika para iblis melihat pendeta Lengsian, pertama-tama mereka akan menyambutnya sebelum mengukur kilin api dengan rasa ingin tahu. Mereka telah lama mendengar bahwa seorang sage dari alam Shen Luo telah turun. Itu adalah seorang sage. Dia memang mirip dengan gambaran seorang sage di legenda. Melihat auranya, dia sepertinya setara dengan pendeta Lengsian kita. Aku penasaran dari mana manusia itu berasal. Ternyata ada seorang sage yang mengikutinya. Mungkin orang ini juga berasal dari alam Shen Luo dan memiliki status yang tinggi di sana. Saya mendengar bahwa status umat manusia di alam Shen Luo tidak canggung seperti alam mistik Shen Luo. Meskipun mereka tidak ditakdirkan untuk berada di puncak, mereka setidaknya berada di tengah. Tidak lama kemudian, pendeta Lengsian membawa Ningki dan yang lainnya ke Aula Dewa Beladiri. Ini adalah bangunan yang sangat megah. Itu benar-benar dilubangi dari sebuah gunung besar yang tingginya ribuan kaki. Di pintu masuk Aula Dewa Beladiri, ada dua iblis yang tingginya lebih dari seratus kaki. Ningki melirik mereka dan menyadari bahwa mereka berasal dari ras gajah. Meskipun mereka baru berada di tahap awal alam permintaan Dao, kekuatan darah mereka sangat padat. Salam, pendeta. Ketika dua ras gajah Dao Kue Rai Ing Rilem melihat pendeta Lengsian, mereka buru-buru meletakkan tangan di dada mereka dan membungkuk. Mereka memandang pendeta Lengsian dengan mata yang tulus. Nyonya Zige, berapa umur pendeta Lengsian? Dia terlihat begitu polos dan polos, tapi iblis di pihakmu sepertinya sangat menghormatinya. Ningki mau tidak mau bertanya. Pendeta Lengsian telah mendapatkan dukungan dari alam Shen Luo. Setelah pemimpin ras kita naik, alam Shen Luo akan menganugerahkan ramuan istana abadi. Pada saat itu, pendeta Lengsian pasti akan menerobos pintu istana dan melihat istana abadi. Dia kemudian akan menjadi raja iblis baru dari ras iblis. Golden Wu Zige ragu-ragu sejenak tetapi tetap menjelaskan. Ini ada hubungannya dengan Fire Kilin. Ini karena orang yang menganugerahkan ramuan istana abadi adalah ras kilin dari alam Shen Luo. Jadi begitu. Mata Ningki bersinar dengan ekspresi kesadaran. Gajah 1, Gajah 2, apakah kalian menjaga oladewa bela diri lagi hari ini? Pendeta Lengsian tersenyum pada mereka berdua. Nada suaranya sama sekali tidak arogan. Keduanya adalah kultifator daukueri dari ras Gajah. Mereka adalah satu-satunya dua kultifator daukueri di seluruh ras. Karena kesetiaan mereka, mereka secara khusus diizinkan untuk menjaga pintu masuk oladewa bela diri. Golden Wu Zige mengirimkan pesan. 3.235 Pendeta, ketua akan datang menemui Sage dan Raja Hutan Belantara Agung secara pribadi. Apakah anda ingin membuat beberapa persiapan? Golden Wu Zige memandang pendeta Lengsian tanpa berkata-kata. Dia bahkan tidak peduli dengan bisnis yang layak dan hanya peduli pada bonekanya. Bahkan jika itu adalah boneka tingkat menengah daukueri bagaimana bisa dia lebih kuat darinya? Tidak perlu melakukan persiapan. Ketua tidak menyukai formalitas yang tidak perlu ini. Pendeta Lengsian melambaikan tangannya dan menatap Ningki penuh harap. Pendeta Lengsian, jika kamu memiliki ini, kamu dapat menyempurnakan boneka daukueri di dalam. Ningki tersenyum dan mengeluarkan batu jiwa bintang. Dia masih memiliki beberapa batu jiwa bintang yang tersebar di tas spasialnya. Karena dia tidak memiliki cukup uang, sistem tidak dapat menyempurnakannya menjadi esensi jiwa bintang. Jadi begitu. Wang Chow memandang batu jiwa bintang transparan di tangan Ningki dengan kaget. Selama waktu itu, Ningki menyuruh orang menggali semua batu jiwa bintang di pegunungan galaksi. Dia sudah menebak kegunaannya. Hari ini, dia akhirnya mendengarnya dari Ningki. Boneka daukueri ring rilem sebenarnya terbuat dari batu seperti itu. Ini luar biasa. Ketika saya kembali ke dinasti kebajikan suci, saya akan memesan orang. Tidak, saya secara pribadi akan mencari batu-batu ini. Seharusnya ada banyak orang yang memiliki mereka. Wang Chow berpikir sendiri. Setelah pertempuran keajaiban ras suci berakhir, Ningki mengambil kembali boneka itu. Kekuatan pertempuran awal daukueri ring rilem Wang Chow kembali ke alam transformasi kuno. Jika dia bisa menyediakan batu jiwa bintang dalam jumlah yang cukup, dia mungkin bisa meminta Ningki untuk membantunya menyempurnakan boneka daukueri ring rilem awal. Eh, batu apa ini? Pendeta lengsian tercengang. Dia mengambil batu jiwa bintang dari tangan Ningki dan melihatnya lama sekali. Lalu, dia tampak kecewa. Dalam ingatannya, tidak ada batu seperti itu di gudang harta karun ras iblis. Hahaha, saya tidak menyangka boneka daukueri ring rilem dibuat dari batu ini. Saya ingat ada banyak di suku tikus kristal. Bukankah anak-anak kecil itu suka mencari benda-benda berkilau ini? Suara nyaring dan jelas terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah emas muda masuk ke ola dengan tiga sosok. Ketua. Golden Wu Zige membungkuk hormat. Ini adalah pemimpin ras iblis, ranah daukueri ring yang sempurna dari ras gagak emas. Mata Ningki berkedip saat dia melihat ke arah yang lebih tua. Pada saat yang sama, dia melirik ketiga sosok di belakang tetua itu. Ketiganya semuanya adalah eksistensi di alam pencarian daukueri ring rilem. Tahap akhir. Salah satu dari mereka juga seorang tetua dengan punggung agak bungkuk. Dia berada di alam pencarian daukueri ring rilem. Tahap akhir dari perlombaan penyumistik. Seperti yang diharapkan, ketiga orang ini adalah tiga pendeta ras monster lainnya. Selain pria slengsian dan monster rache lord, semua petinggi monster rache berkumpul di aula ini. Luar biasa, Raja Iblis benar-benar datang menemui anak ini secara pribadi. Gui Fengbo menatap lelaki tua itu dengan mulut ternganga, lalu ketiga imam besar di belakangnya. Dia langsung menyesalinya. Sekarang klan bayangan hantu telah menyinggung Ningki, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Memikirkan hal ini, Gui Fengbo sangat membenci Senluo. Jika bukan karena dia, bagaimana klan bayangan hantu bisa menyinggung Ningki? Kakek Patriark, kamu bilang ada banyak tikus kristal batu ini. Benar-benar. Pendeta lengsian dengan cepat berlari ke arah Raja Iblis, meraih lengannya, dan bertanya dengan penuh harap. Tiga imam besar lainnya segera memandang pendeta lengsian dengan mata penuh belas kasih. Meskipun mereka semua adalah empat imam besar dan petinggi istana dewa bela diri, pendeta lengsian jauh lebih muda dari mereka. Tentu saja benar. Kapan kakek Patriark berbohong padamu? Nanti, saya akan memerintahkan seseorang untuk memanggil Patriark klan tikus kristal. Jika saatnya tiba, kami akan memberi mereka sejumlah kompensasi dan meminta semua batu ini. Raja Iblis tersenyum. Terima kasih, kakek Patriark. Pendeta lengsian sangat gembira. Monster Rache benar-benar memiliki Star Soul Stoney. Aku ingin tahu apakah jumlahnya cukup. Mata Ningki bergerak sedikit, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sein, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda, Sein. Raja Iblis tiba-tiba melihat ke arah Fire Kilin dan membungku hormat. Ketika tiga imam besar lainnya melihat ini, mereka segera membungku juga. Pendeta lengsian melihat pemandangan ini dan mengikutinya. Tidak perlu formalitas. Fire Kilin perlahan berdiri dan berkata dengan lemah. Gui Fengbo tercengang. Meskipun dia telah mendengar rumor tersebut, dia tidak pernah menyangka Raja Iblis akan begitu menghormati Fire Kilin. Ini menegaskan bahwa Fire Kilin adalah sosok hebat yang berasal dari dunia Senluo. Saya ingin tahu apakah orang suci untuk datang ke domain rahasia Senluo. Raja Iblis tersenyum. Aku hanya berjalan-jalan santai. Kamu tidak perlu peduli padaku. Fire Kilin bertindak. Faktanya, dia belum pernah ke dunia Senluo dan lahir di dunia abadi. Namun, ingatan warisannya terkait dengan dunia Senluo. Tidak mungkin dia terlihat di depan sekelompok orang ini. Berjalan-jalan dengan santai. Raja Iblis dan tiga imam besar lainnya mengalami sedikit perubahan ekspresi saat mereka bertukar pandang. Mereka sebenarnya khawatir Fire Kilin punya motif lain untuk turun. Jika petinggi mengambil keputusan, situasinya mungkin akan terbalik. Lalu, kapan kamu akan kembali? Raja Iblis bertanya. Tergantung situasinya. Fire Kilin sekali lagi berbaring di samping kaki Ningki dan menutup matanya, seolah dia tidak akan berbicara lagi. Melihat ini, Raja Iblis dan yang lainnya menatap Ningki dalam-dalam. Raja Hutan Belantara Agung, aku sudah lama mendengar namamu. Aku juga pernah mendengar tentang turnamen keajaiban ras suci kali ini. Tempat pertama seharusnya menjadi milik umat manusia. Raja Iblis tersenyum pada Ningki. Pemimpin klan, kamu terlalu sopan. Aku hanya beruntung. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Beruntung. Siapa yang percaya itu? Ketiga imam besar berpikir sendiri. Mereka telah memastikan bahwa Ningki berasal dari dunia Senluo dengan Fire Kilin. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada boneka Daoku Eraying Rilem? Dunia Senluo memang luar biasa. Dewa abadi manapun bisa mengubah turnamen keajaiban ras suci menjadi seperti itu. Ras naga bahkan tidak bisa masuk empat besar. Aku ingin tahu apa hubungan antara orang suci dan dia. Setelah mengobrol sebentar, hubungan Ningki dengan Raja Iblis dan yang lainnya dengan cepat memanas. Dia bahkan mendapatkan janji Raja Iblis untuk menjaga umat manusia. Wang Chow dan yang lainnya sangat gembira. Mulai hari ini dan seterusnya, umat manusia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di domain rahasia Senluo. Laporan. Pemimpin klan Tikus Kristal telah tiba. Seorang Valkyrie masuk ke Aula dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Cepat, cepat, cepat. Panggil dia masuk. Pendeta Lengsian segera berkata. Jangan cemas. Apa menurutmu dia akan kabur? Tuan gagak emas goblin menyeringai. Pendeta Lengsian tersenyum malu. Setelah beberapa saat, Valkyrie membawa seorang lelaki tua bermata licik ke Aula. Ketika lelaki tua itu melihat semua orang di Aula, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. Dia sangat terkejut. Lagi pula, jarang sekali melihat Patriark dan keempat imam besar berkumpul bersama. Dan saya bertanya, apakah ras Anda memiliki batu seperti itu? Raja Iblis gagak emas menunjuk ke batu jiwa bintang di tangan Pendeta Lengsian dan tersenyum. Bukankah ini batu bersinar? Ya, kami punya banyak. Pemimpin klan Tikus Kristal berkata dengan cepat. Banyak. 3236. Bagaimana kalau begini? Bawalah Pendeta Lengsian dan Raja Binatang Buas besar ke klanmu. Berikan mereka semua batu penerangan yang kamu punya, dan kamu secara pribadi akan datang ke tempatku untuk mengambil koin Senluomu. Raja Iblis gagak emas tersenyum pada Patriark Tikus Kristal. Apa? Terima kasih, pemimpin klan lama. Sedikit kejutan melintas di mata pemimpin klan Tikus Kristal, dan dia buru-buru bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Batu cahaya cemerlang itu tidak bernilai sama sekali. Hanya saja penampilannya yang mengkilat, transparan, dan murni membuat klan Tikus Kristal yang menyukai batu jenis ini tanpa sadar mengoleksinya. Namun, selain batu cahaya cemerlang, klan Tikus Kristal juga memiliki berbagai jenis batu permata lainnya. Batu permata itu bisa digunakan untuk alat pemurnian atau obat. Semuanya memiliki kegunaan yang berbeda. Jika Raja Iblis gagak emas memintanya untuk memberikan permata itu, Patriark Tikus Kristal pasti akan merasakan sakit hati. Tapi kalau itu hanya Radiant Seton, lalu kenapa? Dia bahkan bisa menukarnya dengan koin Senluo, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kakek Ketua, apakah kamu tidak pergi? Kata Pendeta Leng Sian dengan gembira. Aku tidak akan pergi. Petapa Agung Tianyu mungkin sudah menerobos gerbang istana terkunci dan melihat istana abadi. Kedua orang tua itu akan mendiskusikannya denganku. Tuan gagak emas yang mengerikan tertawa. Wang Cao dan yang lainnya terkejut. Bahkan Raja Iblis gagak emas berpikir bahwa Sage Agung Banteng Surgawi mungkin telah berhasil menerobos. Peluangnya untuk menerobos ke alam Daukueri sangat tinggi. Jika itu yang terjadi, ras manusia akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban balas dendamnya. Saya tidak tahu apakah Saudara Ning masih memiliki kartu truf. Wang Cao tanpa sadar melirik Ningki, lalu melihat ke arah kilin api di samping Ningki. Hatinya sedikit tenang. Lord Priess, Great Wilderness King, desa klan kami ada di depan. Suatu kehormatan bagi klan Tikus Kristal karena kalian berdua ada di sini hari ini. Pemimpin suku Tikus Kristal tersenyum sambil memimpin jalan. Kultivasinya hanya pada tahap awal Daukueri yang menghadapi pendeta Leng Sian yang berada di tahap akhir Daukueri yang Rilem, dia secara alami sangat hormat. Adapun Ningki, dia adalah Raja Alam Liar Agung yang telah memimpin ras manusia ke posisi keempat dalam pertempuran pilihan surga ras suci. Dia juga memiliki para sage yang mengikutinya, jadi dia tidak berani meremehkannya. Dia sepenuhnya memperlakukan Ningki sebagai kultifator Daukueri yang Rilem tahap akhir. Ras iblis sangat besar. Jiang Buksu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dikatakan sebagai sebuah desa, sebenarnya itu adalah pegunungan yang membentang tanpa henti. Bangunan-bangunan di gunung itu berkilauan di bawah cahaya, seolah-olah terbuat dari sejenis batu permata. Dari Istana Dewa Beladiri hingga Klan Tikus Kristal, mereka telah mengambil tujuh formasi transportasi. Jika mereka berjalan kaki, mereka akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa Tanah Suci Klan Iblis hanya dapat diakses melalui susunan teleportasi, bahkan untuk para penggarap Klan Iblis. Mustahil untuk keluar dari Tanah Suci Ras Iblis dengan berjalan kaki. Hah? Bukankah itu semua batu cemerlang? Pendeta Lengsian tiba-tiba menyadari bahwa bangunan terdekat sepertinya terbuat dari batu cahaya, transparan dan murni. Kami menemukan bahwa batu radian cukup keras, jadi kami kadang-kadang menggunakannya untuk membangun beberapa barang umum, bahkan rumah kecil. Kata Patriark Tikus Kristal sambil tersenyum. Kepala Keluarga Ketika mereka mendekati desa Tikus Kristal, banyak pembudidaya Klan Tikus Kristal keluar untuk menyambut mereka. Di antara Klan Iblis, Klan Tikus Kristal dianggap sangat lemah. Mereka hanya memiliki satu pemimpin klan, yang berada di tahap awal Daoku era Ying Rilem. Ada juga sangat sedikit pembudidaya transformasi kuno dan alam Kaisar. Mereka mungkin lebih lemah dari dinasti Saint Virtue di masa lalu. Ini adalah pendeta Lengsian, dan ini adalah ratu hutan belantara agung dari ras manusia. Kamu belum pernah melihat mereka sebelumnya. Cepat dan sambut mereka. Jenggot Kristal Rat Patriark meringkuk, dan dia mengungkapkan ekspresi bermartabat. Saat menghadapi klannya sendiri, dia masih harus menjaga sebagian martabat seorang Patriark. Pendeta Lengsian, salah satu dari empat imam besar. Sangat cantik. Kudengar ratu alam liar agung dari ras manusia memiliki seorang sage yang mengikutinya. Seharusnya itu dia, kan? Para penggarap klantikus Kristal pertama-tama melihat ke arah pendeta Lengsian, lalu ke Ningki, dan terakhir ke Kilin Api. Kami memberikan penghormatan kepada pendeta Lengsian, ratu hutan belantara agung, dan sage. Mereka membungkus serempak. Jangan terlalu basa-basi. Kami di sini untuk mengambil batu-batu ini. Keluarkan semua yang kalian punya. Pendeta Lengsian tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu mengeluarkan batu jiwa bintang. Ketika para penggarap klantikus Kristal melihat ini, mereka segera mengungkapkan ekspresi canggung. Tidak peduli seberapa tinggi status pihak lain, bukankah terlalu menyakitkan untuk meminta mereka mengeluarkan benda-benda berkilau ini? Tuan Pendeta, ini. Tikus Kristal alam transformasi kuno tersenyum dan melirik ke arah Patriark Tikus Kristal, seolah dia ingin dia memohon keringanan hukuman. Apa yang kalian tunggu? Serahkan semua batu cemerlang yang tidak berguna ini, lalu saya bisa pergi ke Bapak Bangsa Lama untuk mendapatkan koin Senluo. Saat itu, saya akan membagikannya kepada Anda. Ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya. Saya tidak perlu mengajari Anda cara melakukannya, bukan? Tegur Patriark Tikus Kristal Batu Cemerlang untuk koin Senluo Para penggarap klantikus Kristal tertegun, lalu mereka berteriak kegirangan, berbalik, dan berlari. Kristal Rat Patriark, jika mereka tidak mau, mereka tidak perlu lari. Saya tidak akan memakannya. Pendeta Leng Sian tercengang. Tuan Pendeta, Anda salah paham. Mereka tidak lari, mereka akan memberitahu anggota klan mereka. Kata Patriark Tikus Kristal dengan tergesa-gesa. Kristal Rat Patriark, ada berapa bangsawan di sana? Ningki tiba-tiba bertanya. Tidak banyak, tapi di antara ras iblis, mereka menduduki peringkat pertama. Ada lebih dari 2 miliar. Ketika Kristal Rat Patriark mendengar ini, dia tiba-tiba menyentuh kumisnya dan tersenyum bangga. Ini adalah kekuatan klan Tikus Kristal. Meskipun tidak banyak pembudidaya top di klan mereka, sebagian besar konstruksi ras iblis membutuhkan klan Tikus Kristal. Klan Tikus Kristal akan muncul di berbagai desa iblis. Ada yang khusus berbisnis, dan ada pula yang khusus bekerja untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Bahkan di dunia luar, ada banyak jejak klan Tikus Kristal. Sepertinya sebagian besar batu jiwa bintang di alam mistik Senluo telah jatuh ke tangan mereka. Saya mungkin bisa mendapatkan banyak batu jiwa bintang kali ini. Saya ingin tahu apakah itu cukup untuk memadatkan seratus. Ningki tertawa di dalam hatinya. Sebuah bangku dan meja. Ningki duduk di bangku, sementara pendeta Lengsian berdiri di samping dan mendaftarkan anggota klan Tikus Kristal yang datang untuk menyerahkan batu jiwa bintang. Su Yi menyerahkan 20 batu cemerlang. Su Kun Lun menyerahkan 50 batu cemerlang. Su Dong Su menyerahkan 70 batu cemerlang. Pastor Lengsian melaporkan saat mendaftar. Sudah ada antrean yang sangat panjang di depan meja, seperti naga yang panjang. Pembudidaya Rastikus Kristal yang tak terhitung jumlahnya yang menerima berita tersebut membawa batu cahaya cemerlang mereka untuk diserahkan. Batu-batu ini awalnya tidak bisa dijual dengan harga tinggi, dan tidak ada yang mau membelinya. Sekarang mereka tiba-tiba mengetahui bahwa mereka dapat ditukar dengan koin Senluo, setiap anggota kristal Ratrace takut mereka akan terlalu lambat dan membiarkan grid desolate king yang gemuk itu. 3237 100 batu jiwa bintang dalam waktu kurang dari 10 menit. Klan Tikus Kristal ini benar-benar terobsesi dengan benda-benda berkilau. Aku khawatir semua batu jiwa bintang yang terkumpul di alam mistik luo ilahi selama bertahun-tahun ada bersama mereka, bukan? Ningki menghela nafas dalam hatinya. Ketika jumlah pembudidaya suku tikus kristal meningkat, dia harus meminta orang untuk membawa lebih banyak meja dan kursi, dan meminta uang cao dan yang lainnya membantu mengumpulkannya. Raja hutan belantara yang agung, berapa banyak boneka dauku eri yang bisa kamu sempurnakan dengan begitu banyak batu penerangan? Pendeta Lengsian bertanya dengan tidak sabar. Tuan Pendeta, jangan terburu-buru. Batu penerangan ini hanya untuk pemanasan. Untuk menyempurnakan boneka dauku eri, Anda memerlukan setidaknya seribu batu penerangan. Ningki tersenyum. Seribu batu penerangan, itu tidak terlalu banyak. Pendeta Lengsian menganggup dalam hatinya. Kalau terus begini, mengumpulkan puluhan ribu batu penerangan dalam sehari bukanlah masalah. Seribu batu pencerah terlalu sedikit. Telinga suku tikus kristal terangkat, dan dia menguping pembicaraan Ningki dan Pendeta Lengsian. Dia terkejut. Batu penerangan yang tidak berguna ini dapat digunakan untuk memurnikan boneka. Pantas saja pemimpin suku tua itu angkat bicara. Sepertinya suku tikus kristal kita telah memberikan kontribusi yang besar. Pendeta Lengsian akan menjaga kita di masa depan. Pemimpin suku tikus kristal tersenyum dan mengelus jenggotnya. Saat Ningki sedang mengumpulkan batu penerangan, tiga sosok muncul kembali di tempat berburu klan suci. Salah satunya adalah Raja Iblis Gagak Emas. Dari dua sosok lainnya, salah satunya tampak agak muda, namun matanya menunjukkan tanda-tanda usia. Dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Ini adalah pemimpin suku naga, Raja Nagayin Utara. Yang lainnya berbadan tegap, dengan mata tertutup rapat di antara alisnya. Dia adalah Daokuera Yingrilem yang merupakan kesempurnaan sempurna dari suku bermata tiga, Dewa bermata tiga. Tuan Nagayin Utara, Dewa bermata tiga, kamu berhubungan baik dengan suku banteng langit. Pernahkah kamu mendengar bahwa anak itu telah menerobos gerbang istana dan memasuki istana abadi. Raja Iblis Gagak Emas tersenyum tipis. Berita ini belum bisa dikonfirmasi. Mengapa Raja Iblis Gagak Emas begitu yakin? Raja Nagayin Utara tersenyum. Aku sudah mendengar dari Dewa Pilar Bulan Purnama bahwa ekspresi Longhaitu kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu adalah keyakinan tersembunyi yang tidak bisa dipalsukan. Setelah anak kumbang surgawi itu kembali dari Laut Mati Abadi, dia mengasingkan diri. Dia mengatakan bahwa dia ingin menerobos penyelesaian Great Wilderness King dari Ras Manusia memasuki wilayah suku Heavenly Bull dan membunuh banyak kultifator Daoku Eri tahap awal dan menengah. Mengingat temperamen anak itu, bahkan jika dia belum berhasil menembusnya, dia akan keluar dari pengasingan untuk membalas dendam. Dewa Bermata Tiga berkata dengan lemah. Hanya ada satu alasan mengapa dia masih belum menerobos. Raja Iblis Gagak Emas menjawab, karena dia berhasil menerobos. Raja Naga Utara mengangguk pelan. Itu sebabnya dia tidak berani menunjukkan dirinya setelah terobosannya. Apakah dia berencana menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kultifasinya? Dengan dari, seribu bertanya dengan Raja Hutan Belantara. Klan Tikus. Kali ini, para penggarap klan banteng surgawi semuanya dibunuh oleh Grid de Solate King. Permusuhan antara keduanya tidak bisa lagi diselesaikan. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah dia secara pribadi akan berurusan dengan Grid de Solate King. Tuan Nagayin Utara tiba-tiba tertawa. Tidakkah kita tahu seberapa kuat Sky Bull itu? Raja Iblis Gagak Emas menatapnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Tuan Nagayin Utara, apakah kamu mencoba mempersulit hidup manusia karena dia mengalahkan ras nagamu? Saat Sky Bull menyerang, umat manusia akan hancur dalam sekejap. Kami tidak akan tiba tepat waktu. Saya pikir kita harus pergi ke suku banteng langit sendiri. Ayo pergi. Tidak baik. Dewa bermata tiga menggelengkan kepalanya perlahan. Kita sudah berada di ambang kenaikan. Jika kita terluka, kita tidak akan mampu menahan tekanan kenaikan yang mengerikan. Jika banteng langit telah melihat istana abadi, biarkan alam mengambil jalannya. Biarkan suku banteng langit bangkit. Raja Nagayin Utara memandang dengan lembut ke arah dewa bermata tiga. Jika itu terjadi, struktur alam mistik luo ilahi akan hancur. Akan terjadi kerusuhan. Kalau begitu kamu bisa pergi ke suku banteng langit bersama Raja Iblis gagak emas. Jika kalian berdua bekerja sama, kamu mungkin bisa menekannya, tapi kamu pasti akan terluka. Dewa bermata tiga tersenyum. Semua orang terdiam. Raja Nagayin Utara berkata dengan lembut, maka Ras Naga tidak akan ikut serta dalam masalah ini. Dia berhenti, lalu menatap Raja Iblis gagak emas. Saya mendengar bahwa Great Wilderness King ada dalam Ras Iblis Anda. Dia mengambil harta karun dari Raja Naga Angin Bangga. Biarkan dia mengembalikannya ke Ras Naga sendiri. Jika tidak, Ras Naga akan bekerja sama dengan suku banteng langit untuk menekannya. Dengan itu, Raja Nagayin Utara tidak menunggu Raja Iblis gagak emas berbicara. Dengan cepat, dia menghilang di tempat. Dewa bermata tiga tertawa. Raja Nagayin Utara akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Jika Anda sangat menghargai Raja Hutan Belantara Agung, Anda harus memujuknya untuk mengembalikan harta karun yang sangat berharga itu. Dengan itu, Dewa bermata tiga juga meninggalkan tempat perburuan suci. Hanya Raja Iblis gagak emas yang masih berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya. 30 ribu kubus Dalam selusin hari, tas spasial ningki memiliki tambahan 30 ribu kubus batu jiwa bintang. Itu cukup untuk menyempurnakan esensi jiwa 300 bintang. Naga persenjataan Dewa Dube dan Jendral Ilahi Keajaiban Perkasa dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap akhir alam Daokueri. Dengan itu, Ningki dapat menukarkan ramuan istana abadi dengan ketenangan pikiran dan mengirim kilin api ke dalam budidaya terpencil. Itu rusak. Selusin hari berlalu, batu jiwa bintang rastikus kristal berkurang. Beberapa hanya memiliki sedikit, dan mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan satu kubus pun setelah setengah hari. Melihat ini, Ningki meminta Wang Chao dan yang lainnya untuk tinggal di sini sementara dia menuju tempat pelatihan budidaya kelas atas. Dia siap untuk memurnikan semua batu jiwa bintang menjadi esensi jiwa bintang. Raja Alam Liar yang agung, kita sudah sepakat. Satu boneka alam Daokuera Ying tahap menengah dan sepuluh boneka alam Daokuera Ying tahap awal. Ketika pendeta Lengsian mengirim Ningki ke kamar batu, dia tidak lupa mengingatkannya. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sedikit keraguan muncul di mata Golden Crow Zige. Seribu batu jiwa bintang untuk menyempurnakan boneka ranah Daokuera Ying tahap awal. Dia melihat ekspresi penuh harap dari pendeta Lengsian dan menelan kata-katanya. Tidak peduli apa, dia bisa menggunakan batu-batu yang awalnya tidak berguna ini untuk ditukar dengan boneka ranah Daokuera Ying tahap menengah dan sepuluh boneka ranah Daokuera Ying tahap awal. Setan sudah mendapat untung. Ada pun tikus kristal. Para iblis hanya perlu memberi mereka dua tambang batu Senluo. Di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Sistem, hitung berapa poin prestasi yang diperlukan untuk memurnikan semua batu jiwa bintang menjadi esensi jiwa bintang. Ningki tersenyum tipis. Batu jiwa bintang milik Tuan Rumah dapat memurnikan total 330 esensi jiwa bintang. Biayanya 165 juta poin prestasi. Kata sistem. N, perbaiki. Ningki sedikit mengangguk. 3.238. Sistem, tukarkan 4 ramuan istana abadi. Ningki memasuki klub 5 miliar dan dengan cepat menemukan lokasi ramuan istana abadi. Tidak ada gunanya poin prestasi lainnya. 2 miliar sudah cukup. Selain itu, dia perlu membeli materi spiritual untuk menyempurnakan boneka tersebut. Dia membutuhkan poin prestasi untuk turun di bawah 5 miliar agar menara merit kembali normal. Setelah beberapa nafas, poin prestasi Ningki dikurangi dari 22 miliar. Ada 4 ramuan istana abadi di tas spasialnya. Dia meninggalkan menara merit dan masuk lagi. Setelah membeli materi spiritual dalam jumlah besar, perhatian Ningki kembali ke tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, sistem telah selesai memadatkan esensi jiwa bintang. Sebanyak 330 star sol esences diam-diam tergeletak di tas spasialnya. Oh! Ningki merenung sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah orang kaya sekarang. Esensi jiwa bintang 330 ini dapat digunakan untuk menyempurnakan 330 boneka Daos Eking Rilem tahap awal. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dengan mudah menyapu dunia abadi. Namun, dia tidak berniat melakukannya. Sambil berpikir, naga persenjataan Dewa Dube dan Jenderal Keajaiban Perkasa muncul. Dua boneka Daos Eking Rilem tingkat menengah baru saja muncul. Tatapan mereka bertabrakan seperti kilat. Kemudian, mereka melihat ke arah Ningki. Kalian mendapat hadiah hari ini. Ada 200 astral sol esences. Masing-masing dari kalian akan mendapat 100. Ningki tersenyum pada mereka. Dengan lambayan tangannya, esensi jiwa 100 bintang terbang di depan mereka. Mata naga persenjataan Dewa Dube bersinar karena terkejut. Itu menelan esensi jiwa 100 bintang dalam satu tegukan, seolah-olah takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya. Jenderal Keajaiban Perkasa lebih tenang. Dia berlutut dan bersujud kepada Ningki untuk berterima kasih padanya. Kemudian, dia mengambil esensi jiwa bintang dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Segera, naga persenjataan Dewa Dube dan Jenderal Keajaiban Perkasa terbungkus dalam cahaya putih redup seperti kepompong. Saat kamu keluar dari kepompong, kuharap kamu bisa maju ke alam pencarian Dao tahap akhir. Kalau tidak, aku akan dirugikan. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pil Lao Jun. Api kilin melompat keluar. Ningki tersenyum mendengarnya. Tatapannya tertuju pada tungku pil Lao Jun. Di dalam tungku, yang dipenuhi api yang membakar, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Itu adalah jiwa Wang Sui. Ekspresi ganas di wajahnya telah memudar. Dia menjadi semakin mirip Wang Sui. Eh, sepertinya kondisi Sui sudah membaik. Ningki terkejut. Ketika kilin api mendengar ini, ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kondisinya saat ini tidak membaik. Sebaliknya, malah memburuk. Meskipun aku menekannya, kesadaran yang tersisa di jiwanya menjadi semakin berkurang. Setelah itu suatu periode waktu, kesadaran itu akan hilang sepenuhnya. Yang terbaik adalah jika Anda dapat mencapai alam jaring ilahi dalam waktu tiga tahun. Alam bawah, temukan bunga roh pemurnian, atau tidak ada yang bisa kita lakukan. 30 tahun. Ekspresi Ningki berubah. 30 tahun terlalu singkat. Saat ini, dia bahkan tidak bisa kembali ke dunia abadi, apalagi menuju ke alam mistik luo ilahi dari alam mistik luo ilahi. Dia hanya bisa naik ke alam luo ilahi. Dia masih jauh berbeda dari alam pencarian Dao yang sempurna. Ini terlalu singkat. Apakah ada cara untuk menunda memburuknya situasi? Ningki menatap kilin api. Jika saya bisa menerobos ke alam kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao, saya mungkin bisa meminjam kekuatan istana abadi untuk memperpanjang waktu saya. Api kilin merenung sejenak dan berkata. Berapa lama bisa diperpanjang? Mata Ningki berbinar. 10 kali. Kata kilin api dengan tidak yakin. Cukup, Ningki mengangguk. Dalam 300 tahun, dia seharusnya bisa menemukan cara untuk menuju ke alam luo ilahi. Saat memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ramuan istana abadi dan menyerahkannya ke kilin api. Ini adalah ramuan istana abadi. Anda adalah roh dari alam mistik dan dapat dengan mudah maju ke alam kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao. Itu cukup untuk sebuah terobosan. Eh. Kilin api memandang Ningki dengan heran. Bahkan di alam luo ilahi, ramuan istana abadi adalah salah satu sumber daya terpenting bagi setiap sekte. Dari mana Anda mendapatkannya? Saya punya metode sendiri. Ningki tersenyum. Tatapan fire kilin tertuju pada tato naga perak dan dia mengangguk sambil berpikir. Dia kemudian menelan eliksir istana abadi dan terbang ke tungku eliksir Tuan Tertinggi Lama. Beri aku 10 tahun. Suara api kilin melayang keluar dari tungku. 10 tahun? Ya. Ningki sedikit mengangguk. Ini di luar dugaannya. Ningki ingat bertanya kepada kilin api berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai alam kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Rilem jika dia mengkonsumsi ramuan istana abadi. Pada saat itu, balasannya lebih dari 10 tahun. Saya masih memiliki 130 esensi jiwa bintang. Pendeta lengsian perlu menghabiskan 21. Ningki menghitung. Jika itu masalahnya, dia hanya akan memiliki 109 esensi jiwa bintang. Dia hanya membutuhkan satu lagi untuk meningkatkan penjaga tinta atau duri darah ke alam permintaan Dao tahap akhir. Sebaiknya aku memberinya yang sudah jadi. Hati Ningki sedikit bergerak. Boneka tingkat kaisar membutuhkan waktu 30 tahun untuk disempurnakan. Meskipun aliran waktu di tempat latihan budidaya terbaik berbeda dengan dunia luar, Wang Sue tidak punya banyak waktu tersisa. Ningki tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk hal ini. Ada total 9 penjaga tinta dan 20 duri darah. Setelah mengalahkan sebelas, Ningki masih memiliki 9 penjaga tinta dan 9 duri darah. Satu penjaga tinta bahkan dapat dinaikkan ke alam permintaan Dao tahap akhir. Jumlah ini sudah cukup. Dengan cara ini, Ningki dapat memiliki 10 esensi jiwa bintang lagi sebagai cadangan. Saat memikirkan hal ini, Ningki masing-masing memanggil penjaga tinta dan duri darah. Yang pertama memberikan 100 esensi jiwa bintang sedangkan yang kedua memberikan 10 esensi jiwa bintang. Beberapa tahun kemudian, cahaya putih pada naga persenjataan ilahi Dube dan jenderal ilahi keajaiban perkasa berangsur-angsur menghilang, menampakkan tubuh mereka. Ningki menemukan bahwa daging di tubuh mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya, daging dan mesin mereka menempati separuh tubuh mereka, namun sekarang, daging mereka telah menempati 70% tubuh mereka. Selain itu, meriam di tubuh Dube Divine Armament Dragon juga menjadi lebih gelap dan bersinar. Diameternya juga menjadi dua kali lipat. Daging dan darah Divine General Mighty Miracle ditutupi dengan lapisan baju besi perak. Palu besar di tangannya juga berubah ukurannya, menjadi dua kali lebih besar dari sebelumnya. Namun, keajaiban yang perkasa. Tubuh Jiang menyusut seperlima. Dua aura yang jauh melampaui tahap tengah Daokue Rai Ing Rilem muncul dari naga persenjataan Dewa Dube dan Jenderal Keajaiban Perkasa. Mereka membungkuk kepada Ningki dan berkata, Terima kasih, Guru. Kalian sudah menerobos ke alam Daokue Rai Ing. Ningki tertawa. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Keduanya mengangguk serempak. Sangat bagus. 3239 Sambil menunggu Fire Kilin menerobos, Ningki mengeluarkan Liontin Meteor dan memeriksanya. Tidak bisa meninggalkan alam mistik Dewa Luopasti terkait dengan Liontin Meteor. Mungkinkah aku tidak punya cukup energi? Ningki mengusap dagunya, dan ekspresi kontemplasi muncul di matanya. Kekuatan yang terkandung dalam Liontin Meteor adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Bahkan ketika dia menyalurkan kekuatan Jalan Agung dan Kisurgawi di tubuhnya ke dalamnya, dia tidak dapat menghentikan kekuatan di Liontin Meteor tersebut. Sistem, Liontin apa yang ada di tanganku ini? Apakah Anda punya informasi? Ningki bertanya. Objek tidak dikenal, tidak dapat dideteksi. Notifikasi sistem berbunyi. Bahkan sistem tidak dapat mendeteksinya. Ningki melihat Liontin Meteor itu dengan sakit kepala. Setelah merenung selama beberapa tahun, Ningki menghela nafas dan menyimpan Liontin Meteor itu. Setelah meninggalkan Tanah Suci Iblis, dia harus pergi ke danau lagi untuk melihat apakah jalan itu bisa dibuka lagi setelah bertahun-tahun. Kepulan-kepulan. Suatu hari, suara aneh datang dari Tungku Ramuan Lao Jun. Nyala api di dalamnya sepertinya telah membumbung tinggi dan bahkan tutup Tungku Ramuan tidak dapat menahannya dan terus melompat. Apakah ini akan berhasil? Mata Ningki berbinar. Setelah beberapa hari lagi, Tungku Pil yang Maha Agung secara bertahap menjadi tenang, dan lampu merah yang terus-menerus meluap perlahan menghilang. Saat berikutnya, kilin api tiba-tiba terbang keluar, dan ukuran tubuhnya tampak menjadi dua kali lipat. Awalnya, tingginya hampir sama dengan Ningki, tapi sekarang, berbeda. Sekarang, Fire Kilin setidaknya setinggi lima kaki. Ukuran tubuhnya beberapa kali lebih besar. Sebelum Ningki dapat berbicara, terdengar ledakan musik surgawi. Sebuah istana merah samar muncul di belakang Fire Kilin. Istana ini sangat megah dan terbakar api seolah-olah terbuat dari api. Ningki tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Menghadapi tekanan ini, dia sepertinya kehilangan kemampuan menyerang. Istana abadi, tekanan dari alam pencarian dao yang sempurna jauh lebih kuat daripada alam pencarian dao tahap akhir. Tidak heran ini merupakan hambatan besar. Mata Ningki berkilat kaget. Alam pencarian dao tahap menengah dapat mengandalkan angka untuk membunuh alam pencarian dao tahap akhir. Namun dari kelihatannya, tidak peduli berapa banyak alam pencarian dao tahap akhir yang ada, mereka tidak akan bisa menandingi alam pencarian dao yang sempurna. Hal ini karena terdapat kesenjangan antara keduanya yang tidak dapat diimbangi dengan angka. Kekuatan Istana Abadi Ini adalah teror sebenarnya dari Dao Kue Rai Ing Rilem yang sempurna. Aku sudah menerobos. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melindunginya dari kehilangan akal sehatnya setidaknya selama 500 tahun. Istana Abadi di belakangnya tiba-tiba menghilang, dan kilin api mendarat di depan Ningki. 500 tahun adalah 200 tahun lebih lama dari perkiraan sebelumnya yaitu 300 tahun. Mendengar ini, Ningki tiba-tiba merasa lega. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara kekuatan Istana Abadi dan kekuatanmu. Saat pertama kali memasuki alam permintaan dao, Anda akan memadatkan Roh Primordial. Roh Primordial ini akan bersemayam di tubuh fisik dan lautan kesadaran Anda. Baik seni magis maupun tubuh fisik Anda akan menjadi sangat kuat. Kultifator langkah kedua tidak bisa bandingkan sama sekali. Namun, begitu Anda mendobrak pintu istana terkunci dan melihat Istana Abadi, Roh Primordial akan bersemayam di Istana Abadi. Sekalipun tubuh fisik dihancurkan, Roh Primordial tidak akan mati. Fire Kilin menjelaskan, hanya mereka yang memiliki kekuatan Istana Abadi yang memiliki peluang sekecil apapun untuk menghancurkan Istana Abadi. Tapi ini adalah hal yang sangat sulit. Setelah melihat keberadaan Istana Abadi, pada dasarnya tidak banyak korban jiwa di dalamnya. Bahkan jika kekuatan seseorang sangat besar, keinginan untuk menghancurkan Istana Abadi pihak lain tidaklah terlalu mudah. Hanya keberadaan langkah keempat yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, Istana Abadi akan memiliki aliran kekuatan tak berujung yang mengalir ke dalam tubuh. Tidak hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh secara signifikan, tetapi juga akan menyehatkan roh primordial yang berada di dalamnya. Istana Abadi. Kekuatan Istana Abadi lebih kuat dari kekuatan Ki Abadi, kekuatan Dao Besar, kekuatan roh primordial, dan segala jenis kekuatan lainnya. Pada tingkat sebelumnya, dunia lu ilahi telah membagi kekuatan menjadi sembilan tingkat, dan kekuatan Istana Surgawi berada di peringkat keempat. Beberapa ras alien tidak dapat memadatkan Istana Abadi, tetapi mereka memiliki kekuatan lain dengan level yang sama, dan hanya ada selusin kekuatan ini. Keempat. Mata Ningki sedikit berkedip. Kalau begitu, Ki Surgawi yang dia miliki berada di peringkat pertama, dan kekuatan Dao Besar berada di peringkat kedua. Adapun kekuatan roh primordialnya, Ningki belum menerobos ke alam Dao Kueri dan belum memadatkan roh primordialnya. Dia tidak punya. Jika gerbang menuju alam penindasan api penyucian dapat dibuka, bahkan jika saya belum mencapai kesempurnaan alam permintaan Dao, saya seharusnya bisa mendapatkan kekuatan Istana Abadi. Maka kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Tetapi saya tidak memiliki roh primordial. Saya ingin tahu apakah roh saya dapat bersemayam di Istana Abadi. Jika dia bisa, dia juga bisa melawan seorang kultifator Dao Kueri. Hal yang sama juga terjadi pada para kultifator yang sempurna. Selama Istana Abadi mereka tidak dihancurkan, jiwa mereka abadi. Ningki berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Ningki menantikan saat gerbang menuju alam penindasan api penyucian dibuka. Pendeta, Great Wilderness King akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan boneka Dao Kueri itu. Anda tidak perlu menunggu di sini. Mengapa kita tidak kembali ke Ola Dewa Bella diri dulu? Golden Wu Zige menyarankan. Pendeta Leng Sian melambaikan tangannya dan terkekeh. Tidak, aku perlu melihat boneka-boneka itu terlebih dahulu sebelum aku bisa merasa nyaman. Golden Wu Zige menghela nafas dalam hatinya. Pendeta Leng Sian adalah orang yang baik, tetapi kepribadiannya seperti anak kecil, dan dia sulit untuk dilayani. Apakah saya benar-benar harus menunggu di sini selama ratusan tahun? Golden Wu Zige terdiam saat dia melihat lingkungan sekitarnya. Energi spiritual di desa suku tikus kristal seratus kali lebih buruk daripada di Ola Dewa Bella diri. Bahkan jika dia berencana berkultivasi di sini selama ratusan tahun, itu hanya setara dengan beberapa tahun di Ola Dewa Bella diri. Memikirkan hal ini, Golden Wu Zige melihat keruangan batu tempat Ningki mengasingkan diri. Tiba-tiba, pintu keruangan batu terbuka perlahan, dan sesosok tubuh keluar. Wang Chow dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berjalan dengan cepat. Raja Hutan Belantara yang agung, boneka-bonekanya telah disempurnakan. Pendeta Lengsian bergegas maju dan memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, satu Daokueraying tahap menengah dan sepuluh duri darah Daokueraying tahap pemula muncul. Ini akan menjadi tuanmu di masa depan. Ningki tersenyum. Ya, sebelas duri darah itu mengangguk serempak dan berjalan perlahan di belakang Pendeta Lengsian. Ada tatapan aneh di mata mereka, tapi mereka menyembunyikannya dengan baik. Selain Ningki, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Ini karena boneka-boneka ini telah mengenali Ningki sebagai satu-satunya tuan mereka sejak mereka lahir. Sekarang Ningki telah memberikannya kepada Pendeta Lengsian, jika Ningki memintanya lagi, mereka akan tetap setia kepada Ningki. Ah, mereka benar-benar kultifator Daokueri tingkat menengah. Pendeta Lengsian memandangi duri darah ini dengan penuh semangat. 3240. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Pendeta Lengsian mengangguk. Dia tahu bahwa boneka-boneka ini memiliki kecerdasannya sendiri dan tidak dapat dianggap sebagai harta ajaib biasa. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sudah waktunya untuk kembali. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ah, mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Pendeta Lengsian segera mendesaknya untuk tetap tinggal. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang boneka untuk ditanyakan pada Ningki. Perlombaan Banteng Longhon sedang dalam masalah. Jika kita tidak segera kembali ke ras manusia, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat. Ningki tersenyum. Pendeta Lengsian menganggup dan menawarkan untuk mengirim Ningki dan yang lainnya ke arrai teleportasi. Ningki tentu saja setuju. Ketika mereka hendak mencapai susunan teleportasi, pendeta dari ras penyusuan tiba. Raja hutan belantara yang agung, harap tunggu. Pendeta besi kembali, apa yang bisa saya bantu? Mata Ningki berkedip dan dia menangkupkan tangannya. Pendeta punggung besi menganggup ke arah Ningki sambil tersenyum dan berkata dengan suara rendah, Raja Iblis memintaku untuk memberitahu Raja hutan belantara agung bahwa Raja Naga dari Beyin telah memerintahkan Raja hutan belantara agung untuk mengirim harta karun spiritual primordial kembali ke suku Naga. Jika tidak, suku Naga akan bergabung dengan suku Banteng Surgawi. Bergabunglah dengan balapan Banteng Longhon. Mata Ningki bersinar karena kedinginan. Dia tersenyum, terima kasih atas pesannya, Prius Ironback. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih kembali. Prius Ironback tersenyum dan melambai, karena aku di sini, aku akan mengirim Great Wilderness King pergi. Wang Chow dan yang lainnya merasa bangga. Ras manusia tidak hanya meraih posisi keempat dalam pertempuran kebanggaan surga ras suci, mereka juga diusir oleh dua pendeta wanita. Jika berita ini tersebar, siapa yang berani meremehkan ras manusia? Beberapa jam kemudian, Ningki dan yang lainnya kembali ke dunia luar melalui susunan teleportasi. Setelah pendeta Leng Sian dan yang lainnya pergi, Ningki mengambil batu jiwa bintang yang telah dikumpulkan Wang Chow dan yang lainnya. Ada sekitar 100 kubus esensi jiwa bintang, yang setara dengan dua esensi jiwa bintang. Berpikir untuk kembali ke ras manusia, Jiang Buk Su dan yang lainnya sangat bersemangat. Sepanjang jalan, ras asing lainnya tidak mengganggu perahu abadi Ningki. Sekalipun beberapa orang luar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan ingin menghentikan mereka, mereka akan dihentikan oleh orang lain yang akan menjelaskan situasinya kepada mereka. Kemudian, ekspresi ketakutan yang masih ada akan muncul di wajah orang luar. Great Wilderness King, Daoku Eraying Realm tahap akhir, keempat dalam turnamen jenius ras suci. Semua pencapaian ini cukup untuk membuktikan bahwa ras manusia bukan lagi ras kecil yang bisa ditindas oleh siapapun. Saya tidak pernah menyangka kita bisa menyaksikan kebangkitan klan saksi. Ini semua berkat Great Wilderness King. Dia mungkin penyelamat yang dikirim oleh surga untuk ras manusia. Set, pelankan suaramu. Tuanku pernah secara pribadi menebak asal-muasal Great Desolate King. Dia mungkin keturunan dari dunia luo ilahi. Benar-benar, seperti yang saya katakan, hanya alam luo ilahi yang memiliki kejeniusan seperti Raja Hutan Belantara Agung. Sepanjang jalan, ketika orang luar bertemu dengan kita, mereka harus mengambil jalan memutar. Saat itu, bahkan jika itu adalah kultifator Daoku Ery tahap awal seperti guruku yang memimpin, mereka masih akan dieksploitasi oleh beberapa orang luar. Jiang Buxu menghela nafas. Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya tiba-tiba berkedip beberapa kali di belakangnya. Detik berikutnya, lebih dari sepuluh perahu abadi tiba-tiba muncul dan mengelilingi perahu abadi tempat semua orang berada. Semua perahu abadi ini memiliki ukiran kepala naga besar di bagian depan. Kalian berlari sangat cepat, aku hampir tidak bisa mengejarnya. Seorang pria muda berjubah hitam mencondongkan tubuh dari salah satu perahu peri dan menatap dingin ke arah Jiang Buxu dan yang lainnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan mendengus. Suruh Raja Hutan Belantara Agung keluar dan mendengarkan perintahku. Bukankah ini Menara Naga Awan, orang yang bertugas menjaga gerbang tanah suci Ras Naga dan meminta suap dari kami? Pandangan aneh muncul di mata semua orang. Kalau begitu, semua penggarap di perahu abadi ini adalah penggarap klan naga. Segera, Ningki dan Wang Chow muncul di geladak dan melihat Menara Naga Awan. Ketika Menara Naga Awan melihat Ningki, ketakutan melintas di matanya. Namun, sebagai seorang kultifator daukueri dari Ras Naga, dia tidak perlu takut pada manusia seperti Ningki. Bahkan jika Ningki memiliki kekuatan tempur seorang kultifator daukueri yang tahap akhir, dia tidak akan takut. Bagaimanapun, Ras Naga adalah salah satu dari tiga ras suci dan memiliki fondasi terkuat. Siapakah di alam Mistik Senluo yang berani menyinggung perasaan mereka? Raja Hutan Belantara Agung, aku di sini atas perintah Raja Naga Beyin untuk meminta lonceng Kaisar Timur. Tolong serahkan padaku agar aku bisa melaporkannya kembali. Menara Naga Awan berkata dengan jelas. Lelucon macam apa ini? Harta karun spiritual terhubung itu adalah rampasan perang kita. Beraninya Ras Naga memintanya, bukankah ini melanggar aturan? Ketika Jiangbuksu dan para elit lainnya mendengar ini, kemarahan melintas di wajah mereka. Kaisar Bel Timur adalah milikku. Mengapa aku harus menyerahkannya padamu? Ningki tersenyum. Alasan. Menara Naga Awan mengerutkan kening. Perlombaan Naga adalah alasan dari alam Mistik Senluo. Jika Anda ingin bernalar, Anda bisa datang ke Tanah Suci Ras Saya dan berbicara dengan Raja Naga Beyin. Jika Anda bersedia, saya bisa memimpin jalan untuk Anda. Itu berarti aku bersikap tidak masuk akal. Raja Naga Beyin hanya mengirim Anda, seorang kultifator Daokuerai Ying tahap awal, dan Anda ingin mengambil kembali harta karun spiritual terhubung seperti Kaisar Bel Timur. Anda meremehkan saya. Ningki tersenyum. Jangan bilang kamu berani menyerangku. Sedikit ejekan melintas di mata menara Naga Awan. Sejujurnya, petapa agung dari Ras Banteng Langit mungkin telah maju ke alam permintaan Dao yang sempurna. Kamu sedang berselisih hanya tiga suku suci yang bisa menyelamatkan Ras Manusia. Jika kamu menjadi musuh Ras Naga, Ras Manusia akan hancur. Ses. Jiang Buksudan yang lainnya tersentak. Benarkah perkataan Long Ha itu sebelum kematiannya? Petapa agung dari Ras Banteng Langit benar-benar telah berhasil menembus alam permintaan Dao yang sempurna. Ekspresi Wang Chow tidak yakin. Jika itu masalahnya, kata-kata menara Naga Awan mungkin benar. Satu-satunya yang bisa melindungi Ras Manusia dari kehancuran oleh Sage Agung dari Ras Banteng Langit adalah tiga suku suci. Jika mereka bermusuhan dengan Ras Naga, Ras Mata Tiga mungkin juga tidak akan membantu. Kemudian, hanya Ras Iblis yang tersisa. Kalau saja Raja Iblis gagak emas ada di sini, aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikan keberadaan dengan tingkat kultivasi yang sama. Memikirkan hal ini, Wang Chow memandang Ningki dan mengirimkan transmisi suara. Saudara Ning, mohon pertimbangkan kembali. Saudara Wang, jangan khawatir. Jika petapa agung dari balapan Banteng Langit benar-benar berani datang, saya akan pastikan dia tidak akan bisa kembali. Ningki tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Wang Chow sedikit terkejut. Sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Apakah Ningki punya cara untuk menghadapi kultivator Daokue Raiying Rilem yang sempurna? Apa keputusanmu? Menara Naga Awan tersenyum. Beberapa sosok muncul di perahu peri lainnya. Seperti Dragon Cloud Tower, mereka semua adalah Naga Daokue Raiying Rilem tahap awal. Totalnya ada 30 hingga 40 orang. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ejekan di mata mereka.